Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di solmit Rina Purwati sebelum mulai jangan lupa like comment dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan berbahagia ya jumpa lagi pada pembelajaran matematika wajib kelas 11 yuk sebelum mulai kita berdoa terlebih dahulu semoga ilmunya bergadar bermanfaat berdoa dipersilahkan nah berdoa selesai nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas notasi sigma apa sih notasi sigma itu sebelum mulai ke pembahasan ini kita mulai terlebih dahulu dari kemampuan prasyarat nah sebelum tahu notasi sigma kita harus pasti terlebih dahulu yang mengenai penjumlahan jelas ya 1 tambah 2 itu sama dengan 3 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6 dan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 itu ketemunya adalah 10 ini masih gampang ya tapi bagaimana kalau 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 99 ditambah 100 masih ingat yang kemarin ya ada berapa banyak bilangan ada 100 dibagi 2 kepala tambah ekor 100 bagi 2 dikalikan 1 tambah 100 yaitu 50 kali 101 ketemunya 5050 kemampuan berikutnya yang harus diingat adalah barisan dan deret aritmatika kita punya rumus UN nya sama dengan A ditambah N min 1 kalikan B dengan UN adalah rumus suku ke N nya A nya suku pertama B nya beda barisan yaitu U2 dikurangi U1 kemudian mencari jumlahnya 2 tambah 4 tambah 6 sampai 40 ini berarti deret aritmatika ya nanti penjumlahan ini kita nyatakan sebagai notasi sigma nah 2 sampai 40 itu ada 20 bilangan terus ini ya ini 42 nanti disini juga 42 dan seterusnya ini ada 20 pasang 20 kali 42 atau ditulis 840 ada 20 bilangan bagi 2 kita kalikan kepala tambah ekor nah sehingga nanti U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN ini ada N bilangan dibagi 2 dikalikan kepala tambah ekor N bagi 2 kali kepala tambah ekor nah ini nanti kita gunakan untuk menghitung hasil dari notasi sigma nah berikutnya kemampuan prasyarat yang harus dikuasai lagi adalah barisan dan deret geometri kalau tadi kan berisanya artematika ini yang ini geometri ingat UN nya adalah A kali R pangkat N min 1 dimana UN adalah rumus suku ke N A nya suku pertama dan R nya rasio itu sama dengan perbandingan 2 suku berurutan U2 per U1 U3 per U2 dan seterusnya lalu kalau kita punya penjumlahannya gampang ya ini 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 ketemu 40 nanti kalau U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN di deret geometri ketemunya adalah A kita kalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min R dengan R nya kurang dari negatif 1 R kurang dari 1 kemudian kita juga punya U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan ditambah UN sama dengan A kita kalikan R pangkat N min 1 dibagi R min 1 dengan R nya kurang dari negatif 1 atau R lebih dari 1 kita lanjutkan ke notasi sigma pengertian notasi sigma itu adalah suatu penjumlahan beruntun yang dapat dituliskan secara ringkas nah notasi sigma nya ini sigma Ui I dimulai dari 1 sampai dengan N nah ini sama dengan sigma Ui I dimulai dari 1 sampai dengan N berarti I nya diganti 1 sampai dengan N berarti Ui U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan UN jadi bacanya sigma Ui I dimulai dari 1 sampai dengan N begitu nah ini kan kalau ditulis kemarin waktu deret aritematika ataupun geometrikan sebagai SN jadi penulisan notasi sigma itu sama dengan si SN atau deret penjumlahan bilangan sigma Ui I dari 1 sampai dengan N kita tuliskan sebagai U1 tambah U2 sampai dengan ditambah UN contohnya nih 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N nah ini kita tulis sebagai sigma I I dimulai dari 1 sampai dengan N karena kan I nya tinggal diganti 1 setelah 1 itu 2 setelah 2 3 sampai dengan N contoh berikutnya 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai dengan 2N minus 1 ingat ini adalah barisan ganjil rumus suku UN untuk barisan ganjil adalah 2N minus 1 tapi disini kita tidak lagi pakai N N ini kan untuk batasnya kita sekarang pakai I berarti disini kita tulis sebagai sigma 2I minus 1 I dimulai dari 1 sampai dengan N nah ini adalah sigma Ui I dari 1 sampai dengan N Ui nya kan didapat dari ini maka ini untuk menentukan Ui nya kita bisa menggunakan rumus suku ke N barisan aritematika atau barisan geometri makanya sebelumkan notasi sigma wajib fasih terlebih dahulu tentang barisan nah sekarang langkah-langkah menyatakan penjumlahan beruntun dalam notasi sigma yang pertama kita harus tahu batas bawah sama batas atasnya batas bawah itu disini dimulai dari mana sih? batas atasnya diakhiri dari mana? jadi dari dimulai dari 1 sampai dengan N ini batas bawah ini batas atas yang kedua mencari rumus suku umum dari suatu penjumlahan nah seperti ini tadi 1 tambah 3 tambah 5 sampai dengan 2N minus 1 rumus Ui nya atau rumus suku ke N yang di pertemuan sebelumnya itu 2I minus 1 kalau kemarin kan 2N minus 1 sekarang kita pakai huruf I jadi tidak masalah pakai huruf apapun yang penting adalah konsisten nah itu adalah cara untuk menyatakan penjumlahan beruntun dalam notasi sigma untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut ini nyatakan sigma 5I minus 4 dimulai dari 1 sampai dengan 7 dalam bentuk penjumlahan biasa kita tulis terlebih dahulu notasi sigma yang diinginkan yaitu sigma 5I dikurangi 4 I dimulai dari 1 sampai dengan 7 I dimulai dari 1 ya sudah kita ganti I nya mulai dari 1 5 kali 1 kurangi 4 setelah angka 1 kan 2 berarti 5I 5 kali 2 kurangi 4 ditambah 5I minus 4 setelah 2 itu 3 5 kali 3 minus 4 ditambah 5I minus 4 setelah 3 itu 4 berarti 5 kali 4 minus 4 ditambah lagi 5I minus 4 setelah 4 itu 5 kurangi 4 jadi yang diganti cukup I nya saja setelah 5 itu 6 kurangi 4 tambah 5 kali 7 kurangi 4 berhenti sampai 7 karena disini I nya dimulai dari 1 sampai dengan 7 1 2 3 4 5 6 7 bentuknya sama 5I minus 4 hanya saja I nya yang diganti nah kita selesaikan 5 kali 1 5 kurangi 4 ditambah 5 kali 2 10 kurangi 4 ditambah 5 kali 3 15 kurangi 4 ditambah 5 kali 4 20 kurangi 4 ditambah 5 kali 5 25 kurangi 4 ditambah 5 kali 6 30 kurangi 4 tambah 5 kali 7 35 kurangi 4 Nah ini ketemu 5 kurangi 4 1 10 kurangi 4 6 15 kurangi 4 Itu 11 Terus 20 kurangi 4 Itu 16 25 kurangi 4 Itu 21 30 kurangi 4 Itu 26 Terus ini 35 kurangi 4 Itu 31 Ini dalam bentuk penjumlahan biasa Kalau nanti ditanyakan jumlahnya berapa Kita identifikasi dulu Apakah ini barisan aritematika Atau geometri atau barisan lainnya Baru kita jumlahkan Jelas ya Ini perubahannya 1 ke 6 itu tambah 5 6 ke 11 tambah 5 Berarti disini adalah Deret aritematika Nah kita selesaikan aja Pakai ceret aritematika Atau jumlah biasa pun boleh Tapi nanti saya kan kelamaan Kalau jumlah biasa 1 tambah 6 7 tambah 11 Berapa gitu Saya pakai Diat aritematika Ada berapa bilangan Ada 7 bilangan 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ada 7 Dibagi 2 Kita kalikan Kepala tambah ekor Kepalanya 1 Ekornya 31 Berarti 7 Berdua Dikalikan 32 Ini 2 Dapat 1 Dapat 16 Tinggal 16 Kali 7 6 x 7 42 1 x 7 7 Nyimpan 4 Jadi 112 Ketemu seperti ini Jadi itulah kenapa kita Sebelum notasi sigma Harus Tahu dulu Barisan dan Deret Supaya kita bisa Mahir Menyelesaikan notasi Sigma Silahkan Kalau ada yang bingung Ditanyakan Contoh berikutnya Adalah Tuliskan 2 Tambah 4 Tambah 6 Tambah 8 Tambah 10 Tambah 12 Tambah 14 Dalam notasi sigma Nah Seperti pada materi Yang setelah saya jelaskan Sebelumnya Di depan tadi Untuk menulis Penjumlahan biasa Dalam notasi sigma Ada 2 langkah Langkah yang pertama Kita tulis terlebih dahulu Batas bawahnya Dari mana Kita bisa mulai Batas bawah Dimulai Dari angka 1 Karena ini Bilangan pertama Kemudian Sampai terakhir Ini bilangan berapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nanti Kalau ini ada banyak Kita bisa menggunakan Rumus suku ke N Ini suku ke berapa sih Suku pertamanya Siapa Nanti ini N Nnya ketemu berapa Nah Setelah mencari batasnya Yang kedua adalah Rumus suku ke N Rumus U N Nnya apa Jelas bahwa 2 Ke 4 Kita tulis dulu Dalam bentuk Barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2, ke 4 itu Barisan aritme 3 Kita bisa pakai Mencari polanya Atau langsung pakai UN Ada banyak cara Kalau pakai UN kan jelas ya A plus N minus 1 kalikan B tapi disini kita tidak pakai N lagi kita pakainya adalah I jadi U I karena ruas kiri I ruas kanan juga I A nya 2 B nya 2 juga berarti kita punya 2 ditambah I kali 2 itu 2 I minus 1 kali 2 itu kurangi 2 berarti kita punya 2 I 2 kurangi 2 itu 0 berarti rumus U I nya adalah 2 I notasi sigma sigma U I I dimulai dari 1 sampai dengan N N nya 7 U I nya kita ganti dengan 2 I I dimulai dari 1 sampai dengan 7 nanti untuk ngecek benar atau salah kita ganti aja I nya 2 kali 1 ketemu 2 2 kali 7 ketemu 14 begitu silahkan kalau ada yang masih bingung ditanyakan materi berikutnya adalah tentang sifat-sifat notasi sigma penggunaan sifat-sifat notasi sigma ini akan memudahkan kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan notasi sigma yang penting adalah sebelum paham eh sebelum belajar sifat-sifat notasi sigma harus paham terlebih dahulu apa sih notasi sigma jadi kita bisa mencari menerapkan gitu nah contohnya yang pertama sifat notasi sigma yang pertama sigma A dimulai dari 1 sampai dengan N itu sama dengan N A kok bisa sih gitu nah dengan A nya suatu konstanta gitu ya berarti kenapa bisa begini kita jabarkan saja definisi dari sigma A Y dimulai dari 1 sampai dengan N berarti kan notasi sigma A berarti kan kalau I nya ganti 1 ya A I nya ganti 2 ya A I nya ganti 3 ya A sampai dengan A ini maka ketemu N kalikan A karena disini semua banyaknya ada N kita kalikan dengan A atau kalau mau pakai direct aritematika karena ini kan A A A berarti kan selesinya 0 gitu ya jadi ada banyak N per 2 kepalanya A ekornya A berarti N per 2 kalikan 2 A ketemulah N kalikan A 2 nya disederhanakan 2 x 2 1 nah untuk contohnya sigma 3 I dimulai dari 1 sampai dengan 4 nah kalau kita ganti I nya 1 kan disini gak ada I tuh yaudah kita tulis 3 kalau I nya 2 juga 3 kalau I nya 3 juga 3 kalau I nya 4 juga 3 karena gak ada I yang diganti 1, 2, 3, 4 ada 4 kalikan 3 ketemu 12 nah kalau pakai sifat sigma 3 I dimulai dari 1 dengan 4 langsung aja 4 kalikan 3 ketemu 12 gitu itu sifat notasi sigma yang pertama jadi yang penting tahu definisinya apa untuk memperoleh sifatnya nah sifat yang kedua adalah sigma K kalikan U I I dimulai dari 1 sampai dengan N itu sama dengan K dikalikan jadi K nya bisa keluar dari sigma sigma U I dimulai dari 1 sampai dengan N nah kenapa bisa begini kita coba jabarkan apa sih definisi dari sigma K U I dimulai dari 1 sampai dengan N ini harus paham betul sifat penjumlahan nah A nya konstanta ya jadi ini bukan A tapi K K nya suatu konstanta suatu angka gitu definisi dari sigma K U I I dimulai dari 1 sampai dengan N kan berarti diganti ya K U I ini diganti 1 K U K U U setelah 1 kan 2 terus K U 3 dan seterusnya sampai dengan K U N nah ini ada K ada K ada K ada K K nya bisa kita keluarkan nah bersama dengan K U 1 K U K 2 K U K U U K K U K U K U ini ini kan definisi dari notasi sigma U I berarti kita peroleh K dikalikan sigma U I dari 1 sampai dengan M jadi kita peroleh K nya bisa keluar untuk jelasnya kita perhatikan contoh berikut ini hasil dari 4 dikalikan 3 I plus 1 I dimulai dari 1 sampai dengan 5 nah kalau mau pakai konsep langsung diganti I nya dengan 1 sampai dengan 5 4 3 kali 1 plus 1 ditambah 4 3 kali 2 plus 1 ditambah 4 3 kali 3 plus 1 ditambah 4 3 kali 4 plus 1 ditambah 4 3 kali 5 plus 1 ini sama semua kan 3 I plus 1 tapi I nya tapi I nya kita ganti 1 sampai dengan 5 1 2 3 4 5 ini kalau pakai konsep kalau menggunakan sifat bagaimana kalau pakai sifat ini kalau mau dicoba silahkan selesaikan ini pakai konsep konsep dari notasi sigma sekarang kalau yang menggunakan sifat sigma 4 dikalikan 3 I plus 1 I dimulai 1 sampai dengan 5 nah 4 nya kan konstanta dia bisa keluar 4 dikalikan sigma 3 I plus 1 nanti ada sifat lagi kok untuk menyelesaikan ini kita bahas di sifat ketiga ini 1 sampai dengan 5 ini berarti kita punya 4 dikalikan 3 I 3 kali 1 plus 1 ditambah 3 setelah 1 itu 2 3 kali 2 plus 1 ditambah 3 kali 3 plus 1 ditambah 3 kali 4 plus 1 ditambah 3 kali 5 plus 1 ini sama seperti konsep banyak saja 4 dikeluarkan nanti coba hitung sama tidak menjumlahkan menggunakan konsep sama menggunakan sifat kita selesaikan 4 dikali 3 kali 1 3 tambah 1 4 3 kali 2 6 tambah 1 7 3 kali 39 tambah 1 10 3 kali 4 12 tambah 1 13 3 kali 5 15 tambah 1 16 ini berarti 4 yang ini 4 ke 7 tambah 3 tambah 3 tambah 3 kita hitung pakai deret aritma 3 ada berkecil 2 3 4 5 5 bagi 2 kepalanya siapa 4 ekor siapa 16 kita punya 4 dikali 5 per 2 dikali 4 tambah 16 itu 20 terus 20 dibagi 2 dapat 1 dapat 20 4 kali 5 20 kali 20 ketemu 400 ini penggunaan sifat yang kedua nah kita lanjutkan ke sifat yang ketiga sigma ui ditambah atau dikurang vi dengan i dimulai dari sama dengan 1 sampai dengan n itu sama dengan sigma ui i dimulai dari 1 sampai dengan n ditambah atau dikurangi sigma vi i dimulai dari 1 sampai dengan n kenapa bisa begini mari kita bahas berdasarkan konsepnya sigma ui kita ambil yang penjumlahan yang pengurangan nanti silahkan jabarkan sendiri sigma ui tambah vi i dimulai dari 1 sampai dengan n itu kan sama dengan i nya diganti dari 1 sampai dengan n berarti u1 tambah v1 u2 tambah v2 ditambah seterusnya sampai dengan un tambah vn karena penjumlahan bersifat komutatif berarti kita bisa tuker u1 dengan v1 dituker jadi kita kelompokkan u nya dengan u v nya dengan v berarti kita peroleh u1 tambah u2 sampai dengan un ditambah v1 tambah v2 sampai dengan vn sampai sini ini kan notasi sigma sendiri bisa didefinisikan yang depan sigma ui karena uu aja ini sigma ui i dimulai dari 1 sampai dengan n yang ini kan vv semua ditambah sigma vi i dimulai dari 1 sampai dengan n silahkan dicoba bagaimana kalau pengurangan jadi sifat-sifat itu diperoleh dari konsep terus ditarik kesimpulan untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut ini hasil dari 4i min 3 i dimulai dari 1 sampai dengan 5 yuk kita selesaikan atau mau dicoba dulu boleh silahkan coba pakai konsep dan sifat nah jika menggunakan konsep kan kita langsung ganti i nya dari 1 sampai dengan 5 berarti 4 kali 1 kurangi 3 ditambah 4 kali 2 kurangi 3 ditambah 4 kali 3 kurangi 3 ditambah 4 kali 4 kurangi 3 ditambah 4 kali 5 kurangi 3 tetap sama 4i min 3 tapi i nya diganti 4i min 3 4i min 3 4i min 3 4i min 3 i nya diganti 1 2 3 4 5 sesuai dengan batasnya berapa nah ini kita selesaikan 4 kali 1 4 kurangi 3 itu 1 ditambah 4 kali 2 itu 8 kurangi 35 ditambah 4 kali 3 12 kurangi 39 ditambah 4 kali 4 16 kurangi 3 13 ditambah 4 kali 5 20 kurangi 3 17 nah ini kita selesaikan ini jelas ya jelat aritematika terus ya aduh kok gak contohnya aritematika terus semoga nanti ada contoh yang geometri ini jelas jelas aritematika ada berapa bilangan 7 2 3 4 5 ada 5 bilangan bagi 2 kepala tambah ekor 1 tambah 17 berarti 5 per 2 dikalikan 18 saya sederhanakan dapat 9 5 kali 9 45 ini kalau pakai konsep dari notasi sigma sekarang kalau kita pakai sifat sigma 4 i min 3 i dimulai 1 sampai dengan 5 nah ini karena pengurangan ataupun penjumlahan bisa kita pisah sigma 4 i i dimulai 1 sampai dengan 5 dikurangi sigma 3 i dimulai 1 sampai dengan 5 ini bisa pakai sifat yang kedua tadi 4 nya kita keluarkan 4 sigma i i dimulai 1 sampai dengan 5 dikurangi sigma 3 i 1 sampai 5 bisa pakai sifat yang pertama ini kita kalikan 5 kali 3 nah ini sama dengan 4 sigma i dari 1 sampai dengan 5 ya ini kita ganti dari 1 sampai dengan 5 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dikurangi 5 kali 3 15 sama dengan sifat dikalikan ini gampang ya sama dengan 15 bisa pakai 5 bilangan dibagi 2 kepala tambah ekor 15 kurangi 15 4 kali 15 60 kurangi 15 sama dengan 45 ini pakai sifat inilah kenapa saya cinta sekali dengan matematika kenapa karena satu permasalahan dapat diselesaikan dengan berbagai macam cara begitu juga kalau kita mengalami kesulitan dalam hidup bisa jadi caranya itu banyak yang penting bagaimana kita bisa berpikir untuk menyelesaikannya ada suatu kemampuan berpikir di sana kemampuan untuk menyelesaikan masalah itu ya semoga paham kalau masih ada yang bingung silahkan ditanyakan sifat notasi sigma berikutnya adalah kalau dikuadratkan sigma ui ditambah atau dikurang vi kuadrat i dimulai dari 1 sampai dengan n itu sama dengan sigma ui dikuadratkan i dari 1 sampai dengan n ditambah ataupun dikurang 2 dikalikan sigma ui kali vi i dimulai 1 sampai dengan n ditambah sigma vi kuadrat i dari 1 sampai dengan n kok bisa begini kita berpegangnya pada konsep saya coba yang plus nanti untuk latihan silahkan coba yang minus saya definisikan dulu sigma ui tambah vi dikuadratkan i dari 1 sampai dengan n kita fokus pada definisi penjumlahan yang dikuadratkan berarti kita akan punya ui plus vi kuadrat itu ui tambah vi dikalikan ui tambah vi lalu pinggir ui kali ui ketemulah sigma ui kuadrat terus luar nanti ui kali vi dalam nanti vi kali ui nanti ui ui vi tambah ui vi 2 ui vi terus akhir vi kuadrat nah ini berdasarkan sifat yang ketiga karena penjumlahan kan bisa dipecah tuh berarti kita akan peroleh ini berdasarkan sifat 3 ya ini sigma ui kuadrat i dari 1 sampai dengan n terus ini ditambah sigma 2 ui vi i dari 1 sampai dengan n ditambah sigma vi kuadrat i dari 1 sampai dengan n nah kemudian ini kita jabarkan menggunakan sifat yang kedua nah sigma ini tetap ui kuadrat i dari 1 sampai dengan n ditambah 2 nya keluar dari sigma sigma ui vi i dari 1 sampai dengan n ditambah ini tetap vi kuadrat i dari 1 sampai dengan n ini menggunakan sifat yang kedua ketemulah kenapa ini bisa seperti ini jadi dasarnya dari konsep notasi sigma untuk lebih jelasnya mari kita simak contoh berikut ini hasil dari sigma 2i plus 3 dikuadratkan i dari 1 sampai dengan n itu berapa silahkan kalau mau dicoba juga boleh hasil berarti harus kita hitung ya disini 2i i dimulai 1 sampai dengan n kan banyak tuh i 1 sampai dengan n berarti 2 kali 1 plus 3 dikuadratkan ditambah 2 kali 2 tambah 3 dikuadratkan dan seterusnya sampai dengan ini akhirnya n jadi 2 kali n plus 3 dikuadratkan nah ini kalau pakai konsep seperti ini ini dicari dicari hasilnya berapa nanti ada beberapa rumus rumus dari hasil bentuk notasi sigma gitu beberapa yang sering keluar nah ini saya bahas menggunakan sifat 2i plus 3 dikuadratkan i dari 1 sampai dengan n ini sama dengan sigma kita kuadratin dulu 2i plus 3 dikalikan 2i plus 3 i dari 1 sampai dengan n nah ini kita kalikan 2i kali 2i 4i kuadrat 2i kali 3 6i 3 kali 2i 6i 3 kali 3 9i dimulai 1 sampai dengan n sama dengan sigma 4i kuadrat ditambah 6i tambah 6i 12i ditambah 9 i nya dari 1 sampai dengan n i 1 sampai dengan n nah ini berdasarkan sifat yang ketiga eh keberapa tadi kedua ya kedua k nya keluar berarti sigma 4 sigma i kuadrat i dari 1 sampai dengan n ditambah 12 nya di luar sigma i i 1 sampai dengan n ditambah sigma 9 i dari 1 sampai dengan n nah ini nanti rumus i kuadrat dari 1 sampai dengan n itu adalah jumlahan kuadrat sigma i kuadrat i dari 1 sampai dengan n itu sama dengan n kita kalikan dengan n plus 1 dikalikan lagi dengan 2n plus 1 dibagi 6 contohnya nih kalau sigma i kuadrat 1 sampai dengan 2 kan berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat kan ketemu 1 tambah 4 itu sama dengan 5 ini kalau pakai konsep kalau pakai sumus ini sigma i kuadrat i dari 1 sampai dengan 2 kan n nya diganti 2 tuh 2 dikali 2 tambah 1 3 dikali 2n tambah 1 ketik 2 kali 2 4 tambah 1 5 dibagi 6 ketemunya 5 jadi ini ingat-ingat penjumlahan kuadrat itu hasilnya adalah n dikalikan n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6 nanti disini kita kalikan 4 n n plus 1 2 n plus 1 dibagi 6 nah ini ditambah 12 sigma i sigma i kan berarti dari 1 sampai dengan n kan 1 tambah 2 tambah 3 pol sampai n ini kan diurit aritematika ada banyak berapa bilangan n bagi 2 kepalanya siapa 1 ekornya n jadi dikalikan n per 2 1 plus n sedangkan sigma i 1 sigma 9 i dimulai 1 sampai dengan n berdasarkan sifat yang pertama langsung kalikan n kali 9 yaitu 9 n selesai seperti ini hasilnya kita lanjut ke sifat yang kelima sigma ui dimulai dari 1 sampai dengan n ditambah sigma ui i dimulai dari n plus 1 sampai dengan n itu sama dengan sigma ui i dari 1 sampai dengan n jadi ini hanya perantara n sama n plus 1 kenapa bisa begini mari kita bahas sigma ui i dari 1 sampai dengan n itu kan berarti u1 u2 u3 sampai dengan n sedangkan kalau sigma ui i dari m plus 1 sampai dengan n kan um plus 1 sampai pol dengan un nah ini dari 1 sampai dengan n ini kan urut setelah m kan m plus 1 berarti kita punya sigma ui i dimulai dari 1 sampai dengan n itu pembahasan untuk sifatnya kemudian sifat yang ke-6 sigma ui i dari 1 sampai dengan n itu sama dengan ui i dari 0 sampai dengan n main 1 sama dengan ui i dari 2 sampai dengan n plus 1 perhatikan n ke-1 ada n kurangi 1 ini n main 1 kurangi 0 n main 1 n plus 1 dikurangi 2 kan n main 1 disini selisih antara batas bawah dengan batas atas itu sama ini selisihnya n main 1 ini selisihnya juga n main 1 ini juga n main 1 nah gitu nah untuk sifat-sifat ternyata sigma selesai dan pengertiannya juga selesai nah jangan sungkan untuk bertanya kalau ada yang bingung ya sekian pembahasan video pembelajaran tentang notasi sigma kita lanjutkan pada diskusi dan latihan soal terima kasih telah menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menonton selamat menonton